Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya hari ini saya menyukai anaknya panen kucuk labu karena tangan saya kebetulan alergi jadi nggak bisa pegang kucuk labu karena kucuk labu itu ada bunuhnya ya teman-teman nanti tangan saya takut gatal jadi saya minta tolong sama anaknya untuk panen kucuk labu dan langsung dimasak ya teman-teman kucuk labunya ini berada di desa pekudungan di rumah saya di belakang dapur jadi ini sebenarnya yang tanah kulit tapi Alhamdulillah sangat subur sekali karena sekarang lagi masuk hujan jadi kucuk labunya itu banyak dan ini akan panen secukupnya aja saya tunjuk-tunjuk sama anaknya karena anaknya belum seberapa paham ya teman-teman saya suka sekali kucuk labu setiap musim pasti saya tidak akan bosan untuk mengolah kucuk labu diapain aja jadi ini masih kucuknya yang bisa dimanfaatkan karena buahnya belum ada ya teman-teman Oke deh ikuti aja kegiatan saya dan anak saya dan videonya akan lanjut saya bikin bakso beranak karena anaknya kepingin dan langsung akan dimakan ya teman-teman ditonton aja videonya terima kasih Kini diatas di bawah di bawah di bawah beberapa menit kemudian saya goreng peye ebi juga ini pagi ini serba ebi ya teman teman karena saya belum ke pasar sudah habis stok di kulkas jadi lauk pautnya apa adanya aja yang kemarin hanya gadar jagung sekarang gak ambil jagung saya ada ebi ya seperti ini aja mari makan oke teman teman ini videonya lanjut saya dengan anaknya lagi bikin bakso ini campuran bakso sapi dan juga bakso dari daging ayam nah selepas saya blender dagingnya saya haluskan pakai blender dan ini sudah saya cetak sudah menjadi bakso kecil-kecil karena saya rencana anaknya itu bikin ingin mukbang bakso beranak beranak lava ya teman teman banyak cabenya maksudnya singkat cerita ini sudah saya adonannya sudah saya cetak cuman cara cetaknya saya gak ngasih teman teman lihat karena saya juga keburu-buru dan ini kuahnya sudah saya bikin juga dan juga saya taruh yang kecil-kecil ini nanti akan dipindah ke kuah yang sudah ada bumbunya kuahnya teman teman nah ini seperti ini ada bakso lava ada bakso telur dan juga ada bakso tahu nah disini juga saya bikin sayuran buncis jangan udang oke singkat cerita ini sudah malam teman teman jadi mari kita akan mukbang bakso nya kita lihat dalamnya seperti apa ya oke deh saya jadi kameramennya biar anaknya yang untuk membuka bakso lavanya bakso beranak lava ya teman teman saya juga disini ada kerupuk kerupuknya itu bukan kotor tapi saya kasih cabai cabai kering oke saya nyuruh anaknya untuk membuka bakso lavanya dan akan dilihat seperti apa isinya nah ini masih ditunjukkan sama kalian semua sebesar apa bakso nya tuh sebesar ini bakso nya ya teman teman ini piringnya besar loh dan hampir penuh ya penuh sih seperti ini hampir gak muat gitu maksud saya oke akan dibelah sama anaknya kita lihat aja anaknya membelah satu dua tiga wow banyak cabainya teman teman dan juga banyak anaknya oke dibelah terus wow ini banyak sampai bau cabai loh teman teman ini cabainya ada saus cabai juga cabai merah cabai rawit cabai utuh juga oke teman teman ini akan dinikmati selamat menonton ya habis selamat menikmati 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 selamat menikmati